Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat warta selamat bergabung dengan kami di acara liputan khusus jasa salna UK 2024 Dalam acara ini kita akan ikuti bagaimana proses keberangkatan Pak Amir bersama rombongan Dalam rangka mengikuti acara jasa UK 2024 mulai dari keberangkatan dari rumah sampai dengan pergi di bandara Mari kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Sudah siap-siap nih Oh iya nih Berangkat ke jasa Gimana Pak? Persihatan sudah lengkap? Sudah Alhamdulillah dengan berbentuk Allah SWT Sebetulnya saya beberapa hari yang lalu agak sakit ya Oh Perun sakit dan lain sakit Alhamdulillah saya berdoa tadi malam Ya Supaya Allah SWT memiliki kesehatan Sekarang mau berangkat hari ini Alhamdulillah sekarang merasa sehat Alhamdulillah Segar itu Hari ini jam berapa Pak? Jadwalnya? Jadwalnya sore ya Ke Playa Jaito Ya Dan kemungkinan dari sini Setelah zuhur Berarti kata Ini Pak Mumu yang memimpin saya Setelah zuhur berangkat ke bandara ya? Ke bandara ya Ini tuh jasa salana UK Pak? Ya, 2024 ya Ya, 2024 Tahun lalu juga saya berangkat kesana Oh tahun lalu Ya, sekarang juga dapat kesempatan kembali Untuk menghadiri jasa Tahunan ya Bisa dijelaskan itu Pak Seperti apa itu jasa salana UK itu? Jasa salana UK ini Ya Merupakan jasa salana internasional Karena Ada Hajar Putum Hasih Ada disana Ya Dimanapun di negeri Di dunia ini Dimana ada Hajar Putum Hasih tinggal disitu Maka disitulah Selalu Atau akan terus disenggarakan Jasa Internasional Yang mana kita tahu dalam sejarah bahwa Jasa ini Jasa tahunan ini merupakan satu perintah di Allah Ta'ala ya Ya Untuk membangun kembali keimanan ketakwaan Orang Rahman di seluruh dunia Ya Itu pada awalnya sih Hanya dihadiri 75 orang ya Dulu ya Ya 100 tahun lebih yang lalu Ya Dan sekarang sih Dengan punya Allah Ta'ala ya Setiap tahunnya jasa salana yang sentral Yang artinya internasional itu Ya Rata-rata dihadiri antara 40 ribuan kurang lebih Masa Allah Tahun lalu juga segitu Segitu juga Ya di seluruh dunia ya 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 Dan berbagai bangsa Berbagai suku ya Bahasa semua Kumpul disana Dan ini merupakan satu Tanda ya Bahwa Hajat imaman dari salami Melalui jasa ini Bisa menyatukan umat manusia Oh Ya Seluruh dunia ya Setiap tahunnya Dalam jasa itu tentu kita akan Umumnya ya kita Apa Dengan bimbingan halipat dan masih Ya Kita mengikuti acara tersebut dengan Saksama Dari sisi Dari rohani tentunya Itu yang selalu kita dapatkan Ya Kemudian juga dari sisi Kita berkenalan dengan Berbagai bangsa Juga ada pada disitu Silaturahmi apa ya Silaturahmi itu luar biasa ya Ya Dan salah satunya yang Beberapa tahun yang lalu Saya ketemu dengan Satu Asli orangnya Inggris ya Ya Yaitu Namanya Peter Shelby Beliau ini Penas sekolah di Rabuah Dari katolik aslinya Kemudian Dengan kuning Allah Ta'ala Setelah hampir Jadi membalik dan kembali Ke dengerinya di Inggris Ternyata hampir seluruh keluarganya Dengan kuning Allah Ta'ala Sudah masuk Islam Lewat Ahmadiyya Sekarang beliau Membalik Membalik di Inggris Orang aslinya Inggris Iya Itu salah satu kawan saya Ya Jadi Disinilah kita bisa melihat Bagaimana ya Perkembangan Islam sekarang di Eropa Yesusnya itu Dan ini Tiap tahun juga memang Yang diundang pun Bukan hanya Ahmadiyya sebetulnya Ya Juga non Ahmadiyya pun Tokoh-tokoh terutama Di undang juga kesana Berbagai agama Berbagai Inilah Lata belakang Siapa Tokoh-tokoh itu Termasuk dari Indonesia Oh nanti Barang-tokohnya juga ada ya Berat tahun lalu Yang lembillah Kita bisa Mengundang Mantan Muti Agama Pak Luqman diantaranya Kemudian Pak Najib Ya Para wartawan dan Lain-lain Musdah Ya Sekarang pun Insya Allah Ta'ala Kita Akan Juga Mengundang Para tokoh-tokoh Ya Baik dari sisi Agonomisi Maupun tokoh-tokoh masyarakat Itu Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Amin Kita semua Dan lebih lagi tentunya Kita Mudah-mudahan Mudah-mudahan Para wartawan yang juga akan Memberikan informasi Yang jelas kepada masyarakat umumnya Di Indonesia nanti Ya Setelah melihat Realitanya ya Betul Kenyataannya bahwa Ahmadiyya itu muslim Itu yang penting sih Ya Ya Ini dibawa ke sana langsung Biar menyaksikan langsung ya Langsung Ke sana juga Kita kan Berdiri itu Yang pendera berbagai negara ya Termasuk negara Indonesia Ya Terima kasih Alhamdulillah kita sudah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional untuk keberangkatan internasional. Sekarang kita akan ikuti bagaimana proses Pak Amir melakukan check-in dan kemudian boarding. Mari kita ikuti. Alhamdulillah kita sudah tiba di tempat check-in adalah tempat di mana kita menyerahkan bukti bookingan tiket pesawat beserta identitas kita yang kemudian nanti diganti oleh boarding pass. Boarding pass adalah tiket kita untuk nanti di pesawat. Sekarang kita akan bertanya sedikit lagi ke Pak Amir. Alhamdulillah Pak sudah sampai sini. Gimana nih perasaan Bapak nih jelang perangkatan setelah semua persiapannya sudah ditempuh dari mulai pengurusan pisa kemudian ya tadi Bapak cerita ada sakit ya. Dan Alhamdulillah sekarang sehat. Gimana perasaannya Pak? Ya saya hanya bersyukur pada Allah SWT bahwa apapun kalau sudah terendaknya ya semuanya akan teratasi. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sampai di bandara ya. Gimana perasaannya untuk sudah apa namanya regala ya. Kita berpahalai. Dan juga harapannya tetap ketika Allah SWT ada untuk berja asah dari mana pun dari mana pun kepadanya. Berdekah dan doa dengan doa dengan dikursi. Amin. Kalau boleh tahu jumlah delegasi dari Indonesia tak total ada beratnya? Banyak sebutnya ya, tapi sebagian juga banyak kata petiris, pisah ya, tapi alhamdulillah yang ada pisah kira-kira setelah 40-an lah. Bagaimana sendiri di sana berapa hari? Ya mungkin saya berangkat kan sekarang tanggal 3 ya, jadi tanggal 21, akan kembali tanggal 3 Agustus. 11 hari ya? Ya, 11-10 harian juga ya. Nah tentu harapan, pesan saya adalah karena ini walaupun itu jasa ini internasional lah di London ya, ini mantunya Allah Ta'ala bahwa sekarang sudah ada media ya, itu MTA internasional, itu akan menyiarkan tentunya ke seluruh dunia. Karena itu harapan saya sebetulnya sebagai Amir Rasulullah Indonesia, on supaya kodenya maaf di Indonesia pun ikut serta dalam jasa tersebut melalui MTA. Ya, jadi ada walaupun jauh ya di London, tapi tetap di hati. Ya, ada di hadapan kita juga, hujur ada di hadapan kita juga, jasa itu juga ada di depan kita. Jadi mudah-mudahan semoga juga merasa ikut jasa, walaupun tidak pergi ke London ya, lewat MTA internasional. Selamat menyaksikan, semoga juga mendapat berkarya Allah SWT. Amin. Saya ingin mengharapkan saya. Semoga Pak, apa itu? Semoga Pak, berjati. Oke, sahabat warta, Alhamdulillah tadi kita sudah saksikan beberapa rangkaian perjalanan dari mulai persiapan Pak Amir, dari rumah, sehingga kita bisa mengikuti perjalanan ke bandara, sehingga sampai akhirnya kita harus boarding, di mana kita tidak bisa mengikuti ke tempat boarding. Tapi Alhamdulillah, mohon doa dari semuanya, kita doakan agar Pak Amir bersama rombongan, diberi kelancaran selama perjalanan jasa UK 2024, sampai kembali ke Indonesia. Tetap saksikan mikutan program jasa salanah UK 2024 di SELFAMI. Saya Tendul Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.